Tidak ada niatan malam itu ambil keputusan wapres, cawapres, atau capres. Malam itu saya memutuskan untuk coba dijajaki oleh perintah Rakornas itu. Perintah Rakornas itu harus menjajaki. Maka terjadi diskusi di suatu tempat bersama Bang Surya. Bahkan Bang Surya memulai dengan pertanyaan, kamu serius mau jadi calon wakil presiden? Loh bukan hanya calon wakil presiden, Bang. Saya serius kalau bisa jadi calon presiden. Jangan kamu teruskan macam-macam kau. Wapres ya wapres. Loh katanya ditanya seriusnya mau apa? Disitulah saya jawab, saya inginnya capres. Kalau udah capres jangan diskusi sama saya lagi, dia bilang. Saya sudah punya capres sendiri. Oke, saya minta kepastian. Nasdem PKB Koalisi. Kalau kamu mau, PKB mau, ya sudah. Nasdem sudah punya capres, PKB punya cawapres. Ayo koalisi. Loh, kan sudah punya calon-calon lain. Kita tidak, belum putus, tidak ada keputusan apapun dengan calon-calon lain. Saya nggak tahu cerita itu. Sehingga saya tidak, tidak membayangkan kemudian demokrat, memisahkan diri, tidak pernah membayangkan. Bang Surya bilang, pokoknya PKB Nasdem, Wakil Presiden, Wakil Presiden PKB, Presiden Nasdem. Oke, terus terjadi. Saya butuh waktu lah sedikit untuk bincang-bincang sama teman-teman. Saya harus ke DPP. Iya, boleh ke DPP. Balik-balik harus bawa surat. Surat, MOU, draftnya kan harus disepakati, Bang. Maunya PKB kayak apa, maunya Nasdem kayak apa. Terus itu saya pulang ke DPP, DPP, saya kumpulkan semua. Saya suruh kontak seluruh Kiai-Kiai, saya suruh kontak telepon panjang. Sampai Bang Surya yang biasanya pulang jam 10 dari Nasdem, bisa pulang setengah satu waktu itu. Nunggu kepastian surat yang bisa kita keluarkan itu. Nah, itu begitu cepat. Jadi kita minta nasihat dari banyak pihak itu, ya akhirnya Alhamdulillah semua terkontak dengan cepat. Meskipun ada yang minta tidak bisa per telepon, harus datang dan harus soan. Dan akhirnya keluar surat itu? Akhirnya kita draftnya sepakat, kita bikin, akhirnya dicocokin, dan akhirnya pada tanggal 2 kita tanda tangan.